Kalau saya sih nyebutnya Kang Usa, cinta mesin jahit. Mungkin mirip benang jahit ya Kang Usa, walaupun putus-putus tapi saling mengikat. Oh ngeri banget, merajut kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Agung Nugraha, saya anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari fraksi Partai Demokrat dan juga anggota Komisi Tiga. Yang kebetulan di samping keseharian saya sebagai anggota DPRD, saya juga sebagai salah satu pengelola konveksi. Kenapa saya terjun di dunia konveksi? Karena mungkin lebih kepada dasar ya, basic saya pun keluarga, konveksi, dan saya pun alhamdulillah pernah belajar bagaimana proses awal sampai akhir membuat sepotong pakaian. Dan kalau dikatakan bisa ya, untuk membuat satu pakaian saya juga bisa. Karena untuk menjelaskan usaha tersebut, kalau kita tidak didasari dengan keahlian, bagaimana kita bisa melihat atau mengevaluasi daripada usaha itu sendiri. Ada pun aktivitas saya sehari-hari, di samping mengawasi atau melihat proses pembuatan bahan-bahan ataupun pesanan-pesanan, saya ingin lebih mengetahui apakah nanti ada kendala ataupun tidak, dan apa yang perlu saya lakukan untuk memenuhi kriteria pesanan dari para konsumen. Updaters, biasanya kita jadi tua rumah di catatan wakil rakyat, tapi kali ini kita datang langsung ke rumahnya Kang Agung Nugrah Agustian, Kang. Kita berkunjung ke rumah Kang untuk ngobrol beberapa hal yang mungkin nanti akan menarik kita bahas di acara podcast catatan wakil rakyat ini, Kang. Tentang sosok Kang Agung, Kang Agung ini kan anggota DPRD milenial kan, mungkin paling pertama yang saya tanyakan gimana rasanya jadi anggota dewan muda di Kabupaten Soekomi kan? Gampang-gampang susah sih kalau menurut saya, karena kan kita berbicaranya baru ya, kita belum seluruhnya memahami seluk beluk terkait tentang penugasan anggota DPRD itu sendiri. Jadi mungkin kalau saya lebih kepada sambil menyelam, minum air. Jadi sambil berjalan, saya sambil terus sembari belajar, belajar seperti itu. Oke siapang, banyak banget pertanyaan sebetulnya ini saya tanyakan tentang kedewanan, tapi kayaknya lebih menarik kalau kita ulas dari awal. Sebetulnya sosok ke Agung ini, kalau kita bicara masa kecil, itu seperti apa sih Kang? Dan bagaimana masa kecil Akang waktu itu, apakah sudah mengenal politik bahkan dari kecil atau seperti apa Kang? Kalau untuk mengenal politik itu sendiri, sebetulnya saya sudah sejak SMA ya, sejak SMA saya sudah ikut-ikut dengan kakak saya, Pak Hendar pada waktu itu, sebelum beliau ada di Demokrat, beliau itu kalau tidak salah dulu dengan Partai Pudi, Pak Seri Bintang. Kadang saya sering ngantar-ngantar beliau, kalau dulu itu kan yang punya kendaraan itu jarang, kalau sekarang kan ada alat moda transportasi seperti online gitu kan, kalau dulu itu saya yang suka ngantar beliau, jadi saya tahu apa itu partai politik, sedikit banyaknya tahu lah. Jadi perjalanan sudah dimulai dengan kakak waktu itu. Jadi update tersebagai informasi bahwa kak Agung ini adalah adik kandung dari Bapak Hendar Darsono yang sekarang menjabat ketua DPC Partai Demokrat, Kaukan Sikomi sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Kak Agung, kalau kita flashback ke masa kecil, ini kan kak Agung juga dari keluarga mungkin kental dengan politik, tapi masa-masa kecil kak Agung, waktu itu seperti apa? Didikan orang tua seperti apa waktu itu kak Agung? Kalau orang tua dulu menempa kami gitu, ya keluarga saya termasuk Pak Hendar juga, lebih kepada jiwa usahanya mungkin ya, bagaimana kita nanti bertahan kalau misalnya orang tua itu sudah tidak ada. Makanya mereka sering mendidik kami dengan cara seperti, ayo jualan. Mandiri kan? Iya, mandiri. Ayo belajar menjahit, karena kita kan keluarga-keluarga menjahit dulu. Salah satu pencetus konveksi di sini, di kampung saya gitu. Nah, orang tua saya mendidik kami harus bisa minimal menjahit gitu. Menjahit satu baju ataupun yang lainnya gitu. Makanya di keluarga saya tidak ada yang tidak bisa menjahit. Termasuk Kang Hendar, saya dan kakak-kakak saya yang lain. Basic menjahit diajarkan? Iya, diajarkan menjahit. Artinya tidak hanya belajar tentang usaha atau mencari uang, tapi teknis pun kita belajar. Atau bahkan ada cerita lucu juga Kang Agung, dulu waktu kecil, kan kalau orang tua saya, almarhum ayah saya itu kan beliau itu khusus di konveksi ya, untuk distributor atau distribusi ke pasarnya itu almarhum ibu saya. Jadi ketika kami ikut ke pasar, kami tidak berleha-leha atau enak-enak kayak anak-anak sekarang kan, Maja Minta, Jajan Minta ini. Kami justru berjualan nggak usah. Ikut berjualan? Iya, jualan kantong kresek. Wah, menarik kan? Serius, kita jualan kantong kresek, bahkan pernah jualan tahu juga keliling kampung, naik bis gitu. Dan orang tua itu tidak melarang, karena itu merupakan salah satu bentuk penanaman mental. Oke. Menurut mereka mungkin. Kan menarik tuh yang jualan kresek, berarti usia berapa waktu itu kan kalau masih ingat? Kalau diingat-ingat mungkin SD ya, kelas 5, kelas 6 lah. Berarti masih sangat kecil kan? Oke, berarti akan berapa bersaudara? Saya empat bersaudara. Akan ke? Saya terakhir. Oh, terakhir bungsu kan ya? Iya, bungsu. Walaupun bungsu yang kadang-kadang identik dengan kemanjaan dan lain-lain, justru jauh dari itu kan? Jauh, jauh. Saya tidak pernah merasakan seperti orang biasanya gitu kan, dimanja atau apa. Saya lebih dididik untuk, ya itu tadi, gimana nanti kalau sudah dewasa itu bisa bertahan dari segala terjangan hidup kan ya? Terjangan hidup. Salah satunya dengan berjualan kresek waktu itu. Ada yang paling diingat nggak, kan, momen ketika dulu berjualan kresek yang hari ini tidak terbayang? Ya, itu menginjak kelas 1 SMP mungkin ya. Itu bukan berjualan kantong kresek lagi, Kang Ustadz, tapi berjualan tahu kan. Itu waktu saya naik angkot, itu ketemu sama teman sekelas saya. Mungkin mereka perasaan kaget juga gitu kan. Oh, kok katanya ini misalnya. Kan identiknya itu orang yang nggak mampu ya kalau yang melakukan seperti itu. Padahal kami, Alhamdulillah, nggak usah kalau kita bilang keluarga kami itu di sini ya, disebut Tuhan Tanah juga ya. Mungkin ada di mana-mana gitu. Walaupun saya tidak merasakan secara langsung gitu. Tapi didikan mereka betul-betul ya hari ini kami rasakan. Betul-betul. Nah, momennya itu waktu saya berjualan tahu, menyodorkan. Menawarkan ya? Ya, menawarkan. Itu diangkot ketemu sama teman. Di situ saya nggak malu sih, biasa aja gitu. Cuma mungkin malah sebaliknya teman saya yang ketemu saya itu yang malu. Oh, iya, iya, iya. Melihatkan agung yang sebetulnya secara ekonomi mapan. Nah, itu maksudnya. Tapi tidak malu untuk berjualan tahu waktu itu kan. Ya, padahal ada kelebihannya dari situ. Karena di samping saya dapat uang jajan, saya juga dapat uang lebih dari hasil berjualan. Iya, benar-benar. Menarik kan ini. Jadi, walaupun terlahir dari keluarga yang mampu dan lain-lain. Artinya tempaan orang tua untuk membuat keanggungan diri sudah dimulai sejak dini waktu itu. Dengan berjualan tahu bahkan dengan keras dan lain-lain. Kang, kembali tadi ke perjalanan politik. Akan mungkin melampaui masa kecil dengan begitu kuat luar biasa. Ditempa oleh orang tua dalam bab ekonomi. Nah, kira-kira momen ketika Akan sudah mulai menyadari, oh inilah jalan politik. Artinya Akan sudah mulai sadar bahwa, oh politik adalah satu dunia yang sangat menarik. Apakah karena waktu itu sudah melihat kakak ya dengan perjalanan politiknya atau seperti apa? Kalau dulu sih saya lebih melihat figur mungkin ya. Karena kalau berbicara kita mengikuti isu-isu atau kebijakan pemerintah, belum nyampe saat itu. Karena kita kan masih labil ya, pikirannya itu masih ke main-main seperti itu. Mungkin lebih kepada ketika saya diberi buku oleh kakak saya, oleh Pak Hendar. Untuk dibaca, di situ ada buku sosok SBY. Saya baca di situ sehingga seperti memberikan saya sugest bahwa bisa enggak sih nanti saya besar seperti beliau. Walaupun secara jalan hidup kan kita berbeda ya. Kalau Pak SBY itu kan dari militer, kalau saya kan hanya SIPO biasa. Mungkin dengan cara belajar dan belajar, saya yakin saya bisa. Artinya buku itu menjadi pemicu awal kan ya? Ya, betul. Akan mulai sadar bahwa politik ini ternyata luar biasa dan akan tertarik untuk masuk ke sana. Ya, itu. Kalau dari kakak sendiri kan pernah tidak ada semacam suggest khusus apa arahan khusus? Kamu nanti ke politik atau membebaskan waktu itu kan? Sebetulnya kalau disebut membebaskan sih membebaskan ya. Cuman kalau beliau sih lebih kepada kalau belajar itu kan, jangan yang ke yang jauh gitu. Selagi ada yang terdekat ya ke yang terdekat. Kalau memang misalnya dari saudara ada ya, kenapa tidak gitu. Ya makanya daripada saya belajar jauh, ya kenapa tidak juga saya belajar dari kakak saya sendiri. Jadi orang lain pun belajar dari kakak-kak ya, masa kita adiknya nggak belajar dari kakak sendiri kan? Karena saya melihat gini, banyak sekali orang yang saya nggak kenal, orang luar gitu, sengaja datang ke beliau. Tapi saya sendiri sebagai sosok adiknya gitu, masa tidak ada kepikiran ke situ? Makanya dari situ saya mulai mengikrakan lah kepada beliau. Saya berkata, saya bilang bahwa tolong ajari saya. Nah akhirnya dibimbing oleh beliau sampai hari ini duduk sebagai anggota Komunik Tiga kan ya? Di DIPD Kabupaten Nusukomi. Kang Gung, Kang Gung ini kan masih muda kan, usia masih 30-an lah, 30 lebih. Artinya ada sesuatu yang harus dikorbankan, tanda petik ketika akan masuk ke Dewan. Yang dikorbankan salah satu itu tentang kebebasan, mungkin main, masa muda dan lain. Apa yang pertama akan merasakan ketika oke lah saya memilih masuk Dewan dengan mengorbankan masa-masa itu? Apa pertimbangannya waktu itu kan? Waktu itu pertimbangannya ya karena saya berpikir, saya kan melihat pengalaman juga ya ketika keseharian Pak Hendar ketika menjadi anggota DPRD Kabupaten Nusukabumi, bagaimana kesibukannya gitu. Saya melihat ternyata masih ada ruang, masih ada sisa waktu yang bisa kita manfaatkan gitu. Dapat info kalau Kak Agung itu dulu, bahkan belum sampai sekarang ya, sempat masuk dunia fashion, entertain, bahkan juga sempat jadi wartawan. Bisa diceritakan kan sekilas waktu itu? Itu dulu ya, kalau wartawan itu sama senior kita, jurnalis Kang Josep, karena mungkin ada yang tidak sesuai dengan keseharian saya mungkin. Jadi saya lebih mundur kalau untuk wartawan itu, kalau misalnya di dunia lain seperti hobi sekarang yang masih saya jalani itu lebih kepada musik. Musik ya? Ya, musik saya kadang suka bikin-bikin sampel musik, kemarin juga bikin jingle Sukabumi, kemudian ya kaper-kaper seperti itu. Terus nyari talent-telan Sukabumi juga buat saya dorong untuk dimasukin ke perusahaan rekaman teman-teman saya. Buat di Orbitcam gitu ya, di launching musik artinya. Ada genre musik Kang yang paling disuka apa gitu? Genre mungkin ya sekarang mah pop. Pop ya, anak-anak muda, lebih komersil. Komersil, lebih mudah diterima masyarakat. Nah Kang, kita sekarang bicara tentang keluarga. Sekarang kan berapa, punya berapa kan sekarang? Saya anak dua. Dua, nah awal dulu ketemu sama istri itu dimana dan kapan ceritanya Kang? Kalau ketemu sih, kita sebetulnya tetanggaan ya Kang. Oh tetanggaan, kayaknya pacar kelima langkah. Pacar kelima langkah. Cuman kita sempat gak ketemu lama, istri saya kuliah di Bandung, di UIN, Sunan Gunung Jati, di Cibiru ya. Saya juga kebetulan waktu itu mengembara juga ya, kalau bahasa sekarang mah gitu, memara gitu ke Bandung untuk kuliah sama usaha juga di bidang elektronik. Waktu itu, buka toko handphone di Bandung Elektronik Center. Lama gak ketemu, terus ketemu lagi. Pas kita juga mau selesai gitu, kita pulang ke Sukabumi, ketemu lagi juga di Sukabumi. Ya akhirnya itu. Kalau saya sih nyebutnya Kang Osa, cinta mesin jahit. Kenapa kita sebut gitu? Itu ya karena keluarga kami sama-sama dari keluarga penjahit, bukan penjahat ya. Pengusaha ya. Pengusaha ya. Pengusaha ya. Pengusaha ya. Nah, saya bisa katakan seperti itu karena mungkin mirip benang jahit ya Kang Osa. Walaupun putus-putus, tapi saling mengikat. Oh, ngeri banget. Merajut kehidupan sekarang ya. Ya, seperti itu. Oke. Dukungan Kang istri. Sekarang Kang sebagai anggota DPD waktu habis mungkin. Mungkin dukungan istri seperti apa Kang sampai sejauh ini perjalanan dengan Kang? Beliau mendukung penuh. Apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan, tidak pernah terlepas dari doa istri saya. Oke, sangat-sangat support Kang ya. Sangat support sekali. Dan selalu ada di samping Kang. Ya, betul. Jika Kang butuh. Kang terakhir, Kang sekarang di komisi tiga, komisi yang sangat strategis di DPD Kepupaten. Apa rencana Kang ke depan bersama kawan-kawan yang lain untuk membangun Sukabumi tentunya? Kalau kami sih lebih kepada ingin menghidupkan kembali para pelaku usaha. Khususnya di bidang UKM ya. Karena bagaimanapun fondasi ekonomi itu tidak akan terlepas dari para pelaku usaha mikro. Betul. Baik secara UKM ataupun IKM. Nah, dimulai dengan kami inisiatif kemarin merancang PERDA yang Alhamdulillah sebentar lagi akan diputuskan terkait dengan PERDA perlindungan UKM. Kemudian ke depannya kami juga ingin mendorong ke pemerintah agar mereka juga bisa memberikan ruang dan memberikan fasilitas-fasilitas lain yang memang diperlukan oleh pelaku usaha. Apalagi kan hari ini sejalan dengan program pemerintah ya Kang Kusa. Ada yang namanya program pemulihan ekonomi nasional. Itu kan kita harus selaraskan dengan program itu. Kontribusi kecil kita dengan PERDA itu salah satunya. Wah siap Kang, terima kasih banyak sudah berbagi. Sama-sama Kang Kusa. Updaters, informasi bahwa sekarang kita syuting di rumah Kang Agung langsung. Rumahnya sangat nyaman dan di belakang kita ada akuarium. Maksudnya anak buddha itu tetap suka dengan kecintaan dan keindahan Kang ya. Siap selamat bertugas kan sebagai wakil rakyat di Kabupaten Sopoumi. Sekian terima kasih banyak. Nanti akan kita lanjut di urusan berikutnya. Terima kasih banyak.